Halo conference disini kita punya pertanyaan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah berapa cm persegi Yuk kita kerjain bareng-bareng pasti mudah jadi kita perhatikan gambar yang diberikan ya conference ini ada gambar setengah lingkaran di atas ini juga gambar setengah lingkaran dan ini adalah gambar bangun datar layang-layang maka dari itu ini kan kalau setengah lingkaran setengah lingkaran digabung menjadi satu menjadi sebuah lingkaran ya conference seperti ini maka dari itu untuk mencari luas daerah yang diarsir bisa langsung saja ini setengah lingkaran setengah lingkaran menjadi satu lingkaran maka luas satu lingkaran atau luas lingkaran kita tambah dengan luas dari layang-layang oke conference kita kerjakan satu persatu terlebih dahulu untuk menentukan luas dari bangun datar lingkaran rumusnya kan sama dengan pi dikali dengan jari-jari lingkaran dikali dengan jari-jari lingkaran nah untuk jari-jari itu adalah garis putus-putus ini ya conference dari titik pusat ke titik yang ada di lingkaran ini kita kasih keterangan dulu yaitu R itu adalah jari-jari dari lingkaran nah disini yang diketahui pada gambar itu adalah diameter ya karena dari sini anggap saja titik pusatnya disini maka garis ini itu adalah diameter dimana diameter itu adalah garis lurus ya dari titik di lingkaran menuju titik pusat dan sampai titik di lingkaran ya atau kita buatkan garis putus-putus seperti ini dari kiri ke kanan seperti ini ya conference nah ini yang dinamakan diameter maka dari itu karena diameternya diketahui di mana jari-jari itu kan setengah dari diameter jadi bisa kita cari dulu ya itu untuk jari-jari R itu kan sama dengan diameternya ini kita akan bagi 2 nah diameternya diketahui pada gambar yang ini ya conference 10 ini juga sama 10 maka dari itu karena tadi ini kalau setengah lingkaran ya kita bagian yang kirinya misalkan dan untuk yang setengah lingkaran disini kita satukan menjadi bagian kanan menjadi satu lingkaran ya conference sehingga untuk jari-jarinya akan sama dengan diameternya tadi adalah 10 dibagi 2 10 dibagi 2 sama dengan 5 satuannya karena diameternya cm maka jari-jarinya juga cm selanjutnya untuk nilai P P itu kan nilainya bisa 3,14 atau bisa juga nilainya adalah 22 per 7 maka langsung saja luas lingkaran akan sama dengan P yang kita gunakan itu adalah 3,14 karena jari-jari yang kita punya itu 5 ini 5 nya tidak habis dibagi 7 maka 3,14 yang digunakan dikali dengan jari-jarinya yaitu adalah 5 dikali lagi dengan 5 ini lebih mudahnya kalau kita kalikan dulu untuk yang merupakan bilangan bulat ya jadi 3,14 nya tulis ulang dikali 5 dikali 5 hasilnya adalah 25 berikutnya kita akan kali bersusun untuk mendapatkan jawabannya kita kalikan seperti biasa 5 kali 4 dapat 20 0 tulis 2 simpan 5 kali 1 5 tambah yang disimpan 2 menjadi 7 5 kali 3 dapat 15 2 lagi 2 kali 4 dapat 8 2 kali 1 dapat 2 2 kali 3 dapat 6 selanjutnya dijumlahkan 0 nya turun 7 tambah 8 15 5 tulis 1 simpan 1 tambah 5 6 6 tambah 2 berarti dapat 8 ya conference selanjutnya 1 tambah 6 dapat 7 nah yang kita kalikan tadi ada bentuk desimal yaitu 2 angka di belakang koma maka hasil perkaliannya juga akan 2 angka di belakang koma maka disini dan kalau 0 paling belakang di belakang koma itu bisa diabaikan kita coret sehingga kita dapat hasil akhirnya untuk luas selingkaran sama dengan 78,5 ini satuannya karena jari-jarinya dalam sentimeter maka luas selingkarannya dalam sentimeter persegi kita tuliskan di atas sama dengan luas selingkarannya 78,5 dalam satuan sentimeter persegi ditambah untuk luas selayang-layang lagi kita cari oke conference kita lanjutkan lagi tetap semangat ya langsung saja kita akan mencari lagi untuk luas selayang-layang pada soal kali ini dimana ini adalah gambar bangun datar layang-layang ya kita tuliskan terlebih dahulu untuk mencari luas dari bangun datar layang-layang itu rumusnya yaitu sama dengan setengah dikali dengan diagonal pertama dikali dengan diagonal kedua nah kita kasih keterangan terlebih dahulu D itu adalah diagonal ya selanjutnya pertama itu menandakan untuk yang bagian pertama dan yang kedua untuk diagonal keduanya maka dari itu untuk D satunya bisa kita anggap yang garis putus-putus yang mendatar disini ya conference ini adalah D satunya diagonal pertama dan yang dan untuk D duanya kita anggap adalah garis putus-putus yang menghubungkan titik sudut di atas sampai ke bawah ya seperti ini nah untuk digambar untuk D satunya kita anggap dari sini sampai di ujung ya dari titik pusat yang di kiri ke titik pusat yang di kanan ini 6 sama 15 kita jumlahkan terlebih dahulu ya conference yaitu kita tentukan dulu D satunya sama dengan 6 ditambah dengan 15 6 ditambah 15 sama dengan 20 karena di soal dalam sentimeter maka kita tuliskan juga dalam sentimeter untuk D duanya yaitu diagonal kedua yaitu garis putus-putus dari bagian atas sampai bagian bawah yang menghubungkan kedua titik sudut ini nah ada tanda 2 seperti ini artinya akan sama panjang berarti yang di atas juga akan 8 cm maka yang di atas 8 yang di bawah 8 tinggal di jumlah 8 tambah 8 hasilnya sama dengan 16 dalam satuan sentimeter maka luas layang-layangnya ini akan sama dengan 1 per 2 dikali dengan D satunya adalah 21 dalam sentimeter dikali dengan diagonal keduanya 16 dalam satuan sentimeter disederhanakan 16 dibagi 2 kita dapat hasilnya 8 ya conference selanjutnya 1 kali 21 sama dengan 21 masih dikali dengan 8 ini kalau kita kalikan 21 dikali 8 dapat 168 karena diagonalnya dalam sentimeter maka luasnya dalam sentimeter tinggal kasih pangkat 2 nah kita dapat ini ditambah 168 dalam sentimeter persegi langkah terakhirnya tinggal kita jumlah bersusun ya conference disini kita punya yaitu ada 168 nah 78,5 kita jumlahkan bilangan bulat tinggal kita kasih tambah 0,0 komanya harus saling lurus dengan bilangan desimalnya kita jumlahkan yang saling lurus 0 tambah 55 komanya disini 8 tambah 8 16 6 tulis 1 disimpan di sebelah 1 tambah 6 7 7 tambah 7 dapat 14 4 nya tulis 1 nya simpan lagi 1 tambah 1 adalah 2 ya conference maka untuk luas daerah yang diarsirnya kita dapatkan sama dengan 246,5 satuannya dalam sentimeter persegi jadi kita dapat ya conference untuk luas daerah yang diarsir itu 246,5 cm persegi wah kerja bagus conference kita sudah mendapatkan jawabannya tetap semangat belajar ya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya selamat menikmati